Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke teman-teman sekarang kita coba ya Ini untuk semua device ya Bisa dipakai, dipergunakan Kemarin kita sudah coba tes di device Xiaomi Ataupun di Poco X3 Pro Itu di device Xiaomi ada fitur tambahan bawaan aslinya Itu ada mode performance Nah sedangkan di device-device lain juga Itu ada pastinya untuk mode-mode semacam kayak itu Tetapi disini secara umum ya Nah disini kita bisa gunakan cara ini di semua device Oke Nah yang pertama disini kita akan ubah dulu ya Sama seperti di Poco X3 Pro sebelumnya Kita akan coba ubah untuk tidak dibatasi Untuk aplikasinya di bagian baterai Nah agar performanya tidak ditahan teman-teman ya Seperti itu Contoh disini ya Kita coba akan maksimalkan performance di game Apex Legends Apex Legends kita coba cari disini ya Apex Legends Nah kemudian teman-teman disini tahan Tab seperti ini Kemudian nanti langsung ke info aplikasi Nah selanjutnya disini nanti cari di bawah ya Disini ada di bagian baterai teman-teman ya Nah ini ada di bagian baterai Kita klik Nah disini sama Kita ubah menjadi tidak dibatasi Kita klik seperti ini Nah selanjutnya kita back Oke seperti itu Nah kemudian disini kita langsung saja menuju ke opsi developer Seperti itu teman-teman ya Nah tergantung juga nanti kalau misalkan pada saat ingin bermain game itu Kan di setiap device itu ada unggulannya masing-masing Contoh di Poco X3 Pro ataupun di device Xiaomi itu ada game turbo Ya yang dari aplikasi security Nah kalau misalkan di device Samsung itu ada juga teman-teman ya Nah ini nih ya Untuk fitur gamingnya Ada game launcher juga sama Seperti itu dan juga segudang fitur disini ada plug-in dan lain sebagainya Seperti itu ya untuk di device Samsung Ataupun di Realme Pippo itu juga ada pengaturan untuk game boosternya Itu tinggal dikombinasikan saja Nah disini yang umumnya teman-teman Kita langsung saja disini masuk ke dalam opsi developer ya Nah ini opsi developer Untuk di Samsung Galaxy A52s 5G itu adanya di bagian tentang telepon Teman-teman langsung saja klik masuk ke informasi perangkat lunak Nah disini baru cari ada nomor versi Nah nomor versi disini tab beberapa kali sampai dia muncul mode pengembang telah diaktifkan Itu di device Samsung ya Nah selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke dalam opsi pengembang Nah ini sudah ada opsi pengembang Kita di klik teman-teman seperti ini Nah selanjutnya disini teman-teman cari ke bawah ya Nah sama nih disini Nah kalau disini teman-teman ada juga preferensi driver grafis nih Nah ada nih driver grafis ya ada Nah tapi disini kita akan fokus dulu di bagian sini Nah ada ukuran buffer ya Nah buffer pencatat log klik Nah disini defaultnya saya menggunakan 4MB Untuk si Samsung Galaxy A52s 5G ini Dan saya merasakan hampir semua game yang ada di device ini Itu lancar di buffer 4MB ini teman-teman Atau 4M ini Tergantung nanti kalau misalkan gamenya nge-prem atau malah tambah lag Tinggal diubah aja disini ya Jadi saya disini gak bisa pastiin Untuk di bagian pencatatan log ini Untuk game ini berapa bang Untuk game ini berapa bang Jadi teman-teman disini bisa sesuaikan sendiri ya Seperti itu Misalkan contoh Genshin Impact Wah kok enak di 256K ya gitu kan Udah pake settingan itu Tapi pas kita coba main ke PUBG loh Kok malah nge-lag disini pake ini Nah coba ubah menjadi 4M atau 1M Seperti itu Oh enak Nah seperti itu ya Jadi kita harus setting secara manual disini Untuk pencatatan log Kemudian disini ada Preferensi driver grafis Nah preferensi driver grafis ini Kebetulan kalau gak salah disini Saya sudah ubah menjadi driver game Ini untuk di Samsung Galaxy A52s 5G ya Nah untuk tutorialnya saya juga sudah buat Nanti langsung aja simak ya Saya akan simpan nanti linknya di deskripsi box Nah contoh disini ada Apex Legends Nah Apex Legends disini saya sudah menggunakan driver game Klik disini disini gak ada pilihan ya Nah pilihannya default seperti ini Sama sistem dan gak terpilih Karena disini saya sudah ubah menjadi driver game Secara khusus lewat aplikasi set edit teman-teman disini ya Nah ini Apex Legends Kemudian game-game yang lain juga disini Sepertinya saya sudah ubah ya Contoh Genshin Impact juga Genshin Impact disini saya sudah menggunakan driver game juga Seperti itu Dan kalau misalkan kita coba lihat disini Untuk yang lainnya Contoh 3DMark ya Nah 3DMark kita coba Dia menggunakan default seperti ini Nah kemudian disini untuk driver grafis Untuk semua aplikasi Disini saya ubah ke game driver Sebaiknya kalau bisa disini Jangan ke game driver ya Jadi ini semuanya setelah tidak langsung Dia keubah untuk semua aplikasi ya Ke game driver seperti itu Nah ini bisa diubah juga Ini diubahnya teman-teman bisa lewat Set edit Ataupun bisa kita ubah lewat sini Ini kita coba driver gamenya Default aja ya Nah driver grafis untuk semua aplikasi ya Nah ini kita ubah aja menjadi default Seperti ini Nah tetapi disini Untuk di bagian Apex Legends Dia masih tetap di posisi game driver Jadi itu Jadi disini kita khususkan aja Untuk Apex Legends dan game-game yang lain Disini menggunakan driver game Oke itu ya Ini untuk driver game Nah atau di grafis Atau di driver grafis ya Mantap ini Opsi developer nih teman-teman Nah selanjutnya Disini teman-teman kita cari ke bawah ya Sama seperti di video sebelumnya Ada skala animasi Nah ingat Skala animasi ini Tidak ada pengaruhnya buat game Tetapi buat Transisi Animasi transisi Jendela Nah itu biar lebih cepat Kalau saya disini sih Biarin aja satu kali ya Biar Lebih keliatan smooth Gimana gitu teman-teman ya Nah selanjutnya disini Ada 4x MSAA Ini bisa diaktifkan Bisa enggak teman-teman Terutama disini bagi aplikasi yang support OpenGL S2 Ini sebaiknya aktifin Biar semakin smooth Dan lancar Seperti itu Nah kemudian disini juga Kalau misalkan di Samsung Galaxy A52s 5G itu Ada GPU Watch Kalau di Xiaomi itu power monitor Jadi ini untuk melihat Berapa fps gitu kan Berjalan ketika kita bermain game Nah kemudian Kalau misalkan kita ke bawah lagi disini Nah kalau ingin lebih maksimal Ya biasanya sih untuk RAM-RAM yang Kecil ya HP kentang Sorry ini Nah misalkan RAM yang 2GB Ataupun 4GB Sekarang ini kerasa kecil banget teman-teman Nah disini kita bisa fokuskan Untuk proses teman-teman Untuk RAM-nya Ya Nah kita Kita aktifin aja disini Jangan simpan aktivitas Seperti ini Kita aktifkan Kemudian untuk di bagian proses latar belakang Kalau bisa disini Tanpa proses latar belakang Atau kita coba ubah Minimal 2 Ya 2 atau 1 Teman-teman disini ya Ini khusus ya Ini khusus untuk RAM yang Kecil Ya 4GB ke bawah lah Ataupun 3GB ke bawah Kalau masih ada yang masih pakai ya Nah ini penting disini teman-teman Untuk Jangan simpan aktivitas Dan juga untuk batasi proses latar belakang Seperti itu ya Nah kemudian disini juga ada Pemeriksaan latar belakang Pemeriksaan latar belakang disini Kita bisa pilih harusnya Cuma disini untuk di display Samsung Dia gak ada pilihan teman-teman Seperti itu ya Jadi dia kosong aja Seperti ini Nah biasanya itu ada Ada pilihan Jadi mana nih yang mau kita aktifin Di latar belakang Nah dan yang paling penting Disini ya Opsi pengembang ini Setiap versi Android itu berbeda Karena disini Android 12 Tampilannya seperti ini Di Android 11 Itu bisa beda Tapi ternyata saya sudah Cek ya Sudah saya coba Periksa-periksa Seperti itu Sama dengan Android 12 Yang beda itu Android 10 Teman-teman Nah Android 10 Mulai beda disini Ya untuk di bagian Opsi pengembangnya Kemudian Android 9 Dan 8 Nah kalau di Android 8 Dan 9 Itu kalau gak salah Ada paksa render Dua dimensi Itu keren banget Kalau di aktifin Itu bisa Mantep banget teman-teman ya Untuk performa gamingnya Seperti itu Nah kalau udah seperti ini Udah selesai Ya ini secara umumnya Kalau misalkan kita Nanti mau dimaksimalkan Dengan game launcher Atau peluncur game Itu bisa Jadi kita tinggal sesuaiin Aja disini ya Nah contoh ya Ini aja nih contoh nih ya Untuk di Game launcher Punyanya Si Samsung ini Nah kita coba Bisa disini Untuk maksimalkan itu Dengan game plug-in Nah game plug-in ini Kita bisa maksimalkan Teman-teman Ada nih Nah ada ya Game booster plus Yang sudah saya bahas sebelumnya Dan nanti kita akan Coba bahas disini Teman-teman Di channel Wayu Zekta Gaming official Ataupun di channel Wayu Zekta Kita akan coba bahas Terkait AM Assist Ini keren banget Teman-teman ya Nanti kita akan coba bahas Seperti itu teman-teman Oke itu aja mungkin ya Disini mudah-mudahan Udah jelas banget Disini untuk bagaimana Cara mengatasi Kalau kita akan coba Bermain game itu Biar tidak lag ya Biar tidak Frame drop Itu salah satunya Ini secara umumnya Untuk di semua device Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya